Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih masih terus menyaksikan Maman Haraja channel Alhamdulillah hari ini admin akan share kembali ke teman-teman semua membuat pupuk kalsium silika sahabat ya bahkan ada NPK nya sebetulnya tapi ini lebih ke kalsium dan juga silika dan juga pesnap ini nanti akan menjadi pupuk sekaligus pestisi dan abati karena bahannya dari puntung rokok tembakau sahabat ya nah sebelumnya admin juga pada video ini mohon ke teman-teman semua untuk cek kolom deskripsi ya karena yang kemarin Alhamdulillah sudah ada yang berbagi ke admin dan admin ucapkan terima kasih semoga dimurahkan rezekinya admin terima dengan senang hati dan bagi teman-teman yang mau berbagi silahkan cek kolom deskripsi sahabat ya oke sahabat tani kita langsung saja ke proses pembuatan pupuk kalsium silika dari abu rokok yang fungsinya selain pupuk juga sebagai pesticida dengan tambahan cuma ini saja sahabat ya ini ampas POC sahabat ya bisa teman-teman lihat ya ini ampas POC nya sudah tumbuh jakabah sahabat nah ini ini ampas POC dari jakabah waktu itu Alhamdulillah tumbuh jakabah nya sahabat ya disini nah ini juga merupakan ampas dari pembuatan pupuk yang beberapa waktu lalu ada juga disini bekas pembuatan pupuk dari kelor ya dari kelor yang sudah kita remas dan seperti ini ampasnya nah ini juga bisa disebut sebagai komposti sahabat ya karena kita akan merendam atau menyeduh pupuk komposti yang sudah jadi seperti ini nah pada ilmu komposti itu kan kita hanya tambahkan air pada pupuk komposti kemudian diaerasi nah tapi bedanya untuk yang hari ini kita tambahkan dengan air kelapa sahabat ya kemudian kita fermentasi ulang ya dari ampas POC nya ini sahabat ya ini juga merupakan komposti yang sudah jadi sebetulnya makanya ini juga bisa disebut sebagai komposti sahabat ya oke sahabat Tani kita langsung saja masukkan ini abu dan puntu rokoknya sahabat ya mantap ini ada setengah ember sahabat ternyata ada pocer juga sahabat oke sahabat Tani selanjutnya kita masukkan ini ya ampas POC nya ya makanya admin waktu itu share ke teman-teman semua ampas POC itu jangan dibuang sahabat karena bisa kita buat komposti nantinya kita tidak perlu lagi pakai dekomposer sahabat karena ini sudah ada mikroorganismenya nah kita masukkan ke sini sahabat nah selanjutnya kalau teman-teman menggunakan air sahabat ya air biasa maksudnya air sumur air hujan seperti itu ini tidak perlu lama di fermentasinya sahabat ya 3 hari sudah bisa digunakan kalau menggunakan air biasa tapi kalau menggunakan air kelapa kita butuh proses fermentasi lagi sebaiknya sih 15 hari sahabat ya tapi 10 hari juga sudah bisa digunakan sahabat ya oke sahabat Tani selanjutnya kita masukkan air kelapanya sahabat ya selamat menikmati 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 satu gayung dari sini misalkan terus ambil lagi 10 gayung dari air biasa sahabat ya kemudian siramkan pada tanaman oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau